Pemirsa sebuah mobil menabrak tiang rambu lampu merah di Bundaran Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga, sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan ini bermula ketika mobil yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Pondok Indah menuju Lebak Bulus dalam kecepatan tinggi. Setiba di Bundaran Pondok Indah, sopir kehilangan kendali lalu menabrak tiang lampu lalu lintas. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa tersebut. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit lakalantas dari Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati